mobil 60 jutaan nah ini biasanya lagi di cari-cari Kalia nih kita langsung cek nih tipe Kalia nya yang apa nih kayaknya ini ada Innova biasa di cari-cari nih Reborn ya kita langsung cek ini lagi naik-naiknya nih masih wangi karena ini di kasih pewangi agak banyak ini sudah turun harga loh dari 180 sekarang 170 sudah turun harga jadi itu tadi setirnya setir turbo ya gak ada intercooler nya gak ada turbo nya disini jadi ini tipe yang standarnya sama sekali gak ada turbo belum ada mode steering wheels cuman disini ada power nih ini apakah sudah turbo ya coba kita cek dulu yuk gue penasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat temen-temen semua yang lagi ada di channel gue balik lagi di D21 atau D21 kita sekarang lagi ada di Balai Lelang Smartbeat dan kita akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan direlang pada event lelang kali ini temen-temen langsung aja ikutin video D21 ini sampai selesai semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat temen-temen semua yuk kita langsung keliling ada unit-unit apa aja mobil 60 jutaan nah ini biasanya lagi dicari-cari Calia nih kita langsung cek nih tipe Calia nya yang apa nih oke guys di depan kita nih ada Toyota Calia E manual transmission tahun 2019 sayang nota pajaknya gak ada nih dan ini eksteriornya katanya disebut C interiornya B mesinnya di C terus odometer 45 ribuan diopened di 65 juta rupiah catatannya all body sih baret untuk doped roda gak ada mesin sih gak ada yang bermasalah ya cuman disini ada bumper yang retak ini bekas cet juga dan bumper retak oke kita langsung cek nah ini di bagian bumper yang retak oh ini emblemnya sudah di stiker ini udah lepas nih lemanya harus diganti nah ini di bagian bumper yang retak dan juga sudah di repair ya sudah dibolongin ya sudah dibaut jadi harus didempuh lagi harus di repair lagi kayaknya bekas nabrak di bagian depan ya tuh baret-baretnya kiri dan kanan headlamp sih bening banget yang sebelah kiri yang sebelah kanan agak-agak nih coba kita cek yuk bullhead sih aman tuh jadi titik-titik welding spot masih oke avron oke ya ini doang nih di bagian luar nih fender ya tuh fendernya pernah bagian depan jadi di kawat begini nih guys ini biar nyambung terus yang sebelah kanan ya ini aman nih gak ada kawat ya cuman sudah pernah dibaut juga ya sayang banget tapi kalau di bagian bawah-bawah sasi-sasi sih aman ya tuh semua tuh masih aman jadi ya ini bagian depannya doang ini juga masih aman silen-silen ya belum pernah buka tuh sama sekali di bagian cup ya 2009 nih ini bagian depan aja yang cukup para headlamp sih masih bawaan sayang nih tipe E harusnya velgnya OEM ya tapi disini kok velgnya kaleng nah cuman gak tau nih velgnya udah dioplos banyak juga dioplos ini udah kusam banget di bagian cet kita coba cek dulu bagian belakang nut-nut sih masih oke bagian belakang spoiler gak ada wiper ya oke lah ini semua emblemnya nih di sticker begini nih di lakban nih kenapa nih lepas apa gimana atau bekas di sticker apa gimana ya ini bagian sisi sebelah kiri sih masih cukup oke dua titik sensor parkir di belakang interiornya kayak apa yuk kita intip dulu oke sudah power window belum ada apa-apa di setir masih polos masih 40 ribuan tapi sudah agak melipis ya di bagian setir terus head unit sudah monitor double din diganti manual transmission jognya masih oke sih hanya kotor-kotor di bagian bawah abu rokok ini sayang banget nih yang pakai sebelumnya ngerokok itu ada bekas noda tumpahan di bagian jog belakang sisanya sih masih wangi karena ini di kasih pewangi agak banyak oke masih oke lah interior oke ini mobil yang selagi naik daun nih setiap tahun nih biasanya naik daun dan sekarang harganya sudah naik nah di depan kita nih kalau teman-teman nyari ada Toyota Calia E manual transmission tahun 2019 ini sudah kita kelilingin ada beberapa yang diganti dan ada beberapa yang sudah X repair ini harganya 65 juta rupiah kalau teman-teman estimasinya masuk buruan langsung cek di deskripsi video gue ini oke ada unit-unit apa aja nih kayaknya banyak banget unit yang baru masuk dan sudah ada harganya kita cek nih yang di depan kita nih ada unit apa nih teman-teman oke di depan kita nih ada Daihatsu Roki ini kayaknya tipe yang terendah ya ini Daihatsu Roki tahun 2021 yang 1200 cc pastinya dan ini bukan yang turbo automatic transmission odometer masih 10 ribuan pajak mati bulan 3 2023 nih eksterior C interior B mesin B diopen 179 juta catatannya disini gak terlalu banyak ya hanya eksterior baret-baret fendernya dan mesinnya sih gak ada masalah jadi mesin sama interior masih kondisi B nih ini 179 kita langsung coba screening singkat aja nah di bagian eksterior masih cukup oke sih cuman ada baret-baret yang mengganggu ini kayaknya X operational PT dan ini baret sebelah kiri depan dan juga renggang nih di bagian fender dan juga bumper sebelah kirinya velgnya sih masih velg kaleng cuman disini kondisi ban masih sekitar 60-70% karena buatan tahun 2021 ya nut-nutnya sisanya masih cukup resisi dan ini hanya kotor debu aja di bagian bodi-bodinya mesin sih masih oke gak usah kita cek ya belum ada fog lamp yang di tipe ini headlampnya juga masih hologen disisi sebelah kanannya masih cukup oke nih jadi teman-teman bisa ngeliat baretnya ini ada di belakang nah ini baret di belakang sebelah kanan nih agak cukup parah ya dan ini harus di repair lagi dan di repaint kita kalau cek di belakang belum ada defogger polosan spoiler ada wiper gak ada stopnya masih oke banget belum ada sensor mundur tapi ada kamera mundurnya ya ini ada tambahan kamera mundurnya kayak apa yuk oke disini interiornya harus dipoles-poles lagi sih ini agak sedikit kotor aja ke bagian bawah tapi joknya karena jok warna hitam jadi nodanya kotor gak kelihatan ya walaupun ada debu-debu automatic transmission atau CVT yaitu ini sudah monitor double din nah ini adalah bagian dari cluster meter sudah full TFT tapi belum ada mode steering wheel cuman disini ada power nih ini apakah sudah turbo ya coba kita cek dulu yuk gue penasaran sih soalnya ini tipe yang terendah modnya ini mas ada vehicle stability control AC sudah digital nah ini bagian atasnya masih cukup oke bagian belakang oke coba kita lihat mesinnya kok sudah ada power disitu oke kita cek di bagian mesinnya kita lihat gak ada turbonya disini jadi itu tadi setirnya setir turbo ya gak ada intercoolernya gak ada turbonya disini jadi ini tipe yang standarnya sama sekali gak ada turbo oke tadi agak keprenk gitu ya di bagian setirnya ada tombol adaptive power atau turbo ini Daihatsu Rocky tipe yang terendah ya ini kalau gak salah tipe M automatic transmission ini exterior C interior B mesin B diopen di 179 juta kalau emang estimasinya teman-teman masuk buruan langsung cek di deskripsi video gue ini oke ini ada Innova biasa dicari-cari Reborn yuk kita langsung cek harganya 200 jutaan ini lagi naik-naiknya nih oke kita langsung cek aja di depan kita ada Toyota Innova Reborn ya tipe G manual transmission tahun 2017 pajak mati bulan 5 2023 exterior C interior C mesin C odometer di 176 ribuan diopen di harga 230 juta guys manual transmission tipe G 2000 cc nah ini kita coba cek aja nah kondisi di bagian exteriornya agak sedikit mengusam ojad terus sudah renggang ya di bagian bumper ini juga kayaknya sudah ada bekas repaint nih guys sudah ada bekas-bekas cat terus di bagian velg masih OEM kondisi kan kurang lebih 40%an nut sebelah kirinya dari depan masih oke di bagian belakang spoiler wiper masih oke belum defogger G 2000 cc ada 2 titik sensor parkir stop lamp sih masih oke interior yuk kayak apa yuk kita langsung cek singkat aja oke ini bagian interior kayaknya X Operational PT joknya sudah sobek-sobek sarungnya lalu di bagian layout tengahnya ini masih oke terus di bagian interior sih masih cukup oke plafon masih bersih di bagian setir agak sedikit menipis aja tapi kondisi masih cukup oke ya dashboard juga oke interior masih cukup apik nih oke ini teman-teman singkat aja di depan kita ada Innova Reborn 2000 cc tipe G 2017 manual nih ini menurut gua sih serba C ya exterior C interior C mesin C X Operational PT ini harganya 230 juta jadi kalau emang estimasinya teman-teman masuk nih 2017 langsung aja nih sebelum keduluan sama orang lain oke ada juga mobil 50 jutaan kita cek nih mobil Operational PT Grand Max Blind Van tahun berapa ini adalah daya Grand Max Blind Van 2011 manual pastinya odometer udah 222 ribuan pajak mati bulan 12 2022 exterior C exterior C mesin C diopen di harga 57.500 nah ini kondisinya kita akan lihat sekilas aja di bagian eksteriornya udah kusam banget ya 2011 wajar banget odometer udah 200 ribuan banyak juga penyak-penyaknya headlamp sudah menguning dan di bagian depan ya kayaknya sudah keriting ya untuk di bagian bullhead-nya bagian bullhead-nya ini tuh sudah ada beberapa bekas nyundul-nyundul sedikit lah tuh kelihatan ya tapi ya masih oke lah terus di bagian cup-nya ya agak miring-miring dikit lah ya wajar ya paling rentan Grand Max emang di bagian depan bullhead-nya agak rentan nah ini juga udah gak presisi bagian bumper dan fender bannya juga uplossan ya ada yang tipis ada yang agak-agak sudah pecah-pecah nah ini mumpung dibuka nih bekas operasional PT di dalamnya sudah ada box seperti ini gak tau nih buat apa oh ini ada box seperti ini ada kunci-kunci ban serep masih ada ada gantungan baju cek dulu nih mesinnya kayak gimana ya oke mesinnya termasuk mesin kering sih cuma kotor aja wajar ya karena mesinnya ada di bawah bagian setir ini sudah menipis parah sih 200 ribuan kilometernya manual sudah ada AC-nya ternyata ya jadi sudah yang AC 2011 plafonnya sih ini termasuk plafon masih oke gak tau nih AC-nya dingin apa enggak cuman ya nanti temen-temen tes aja cuman menurut gue untuk van seperti ini sih AC-nya gak ada yang dingin ya ya pas-pas aja lah oke 50 jutaan di depan kita nih ada mobil cuan nih ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Van manual transmisi mungkin 2011 sudah AC ini guys dengan sudah kita kelilingin eksteriornya kusam dan ya kurang lah interiornya apa adanya mesin yang terkategori C isi di sini dia open di harga 57.500 buat temen-temen yang estimasinya masuk atau lagi nyari mobil seperti ini buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys ah ini dia Rocky lagi ini warna putih cuman velgnya OEM kita lihat nih Rocky-nya tipe apa ya biasanya tipe X yang kayak gini oke di depan kita ada Daihatsu Roki harusnya tipe X ini yang manual transmission belum turbo juga ini tahun 2021 pajak mati bulan 3 2023 eksterior B interior B mesin B odometer masih Rp 23.000 ini harga open di Rp 170.000.000 kita langsung cek ini pemakaiannya agak rutin dari 2021 kemarin kondisi di bagian depannya warna putih masih oke mesinnya juga masih halus di bagian eksteriornya masih orisinil ya cuman ada baret-baret pemakaian aja yang sudah kita lihat di sini velg masih OEM kondisi ban tahun 2021 masih oke headlamp ini juga masih cukup apik ya kiri dan kanan masih oke banget bagian kaca di bagian belakang coba kita cek yuk oke ini di bagian belakang oke ya nah ini tipe X manual transmission ada bagian tengahnya ini atau bagian molding di tengah stop lamp masih oke dua titik sensor parkir ada kamera mundur kita coba cek dulu interiornya oke masih bau pabrikan banget nih ini di bagian interiornya sudah power window juga sudah retract juga nih keren ya ini di bagian setir ya masih oke gak ada mode power ya disini ya jadi ini bukan yang turbo di bagian head unit ini sudah monitor double din ini sudah turun harga loh dari 180 sekarang 170 sudah turun harga manual ya terus ini yang gue suka nih ada list warna merahnya ini keren nih joknya masih bersih interior sih masih cukup oke sih kalau menurut gue oke kita gak kena prank ya ini bener-bener yang bukan turbo ini harusnya sih masuknya yang tipe X 1200cc ini adalah Daihatsu Rocky guys tahun 2021 manual transmission ini di open di harga 170 juta rupiah sudah turun 10 juta jadi kalau emang teman-teman langsung tertarik buruan jangan sampai keduluan orang ya oke teman-teman sekian aja nih untuk informasi lelang di Balai Lelang Smart Dood pada siang hari ini semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua cek di deskripsi ada informasi lengkapnya terima kasih sudah menonton Dozo21 undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya bye sub indo by broth3rmax